Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar hari ini semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja baik jumpa lagi bersama kami kami dari kelompok 8 presentasi mata kuliah sejarah Orde Baru sampai reformasi kelompok 8 beranggotakan yaitu Sultan Firman Satipa Pikirinur Prasetyo dan Pipin Farwa Aiman baik di disini perkenakan saya Pipin Farwa Aiman selaku moderator akan memandu jalannya presentasi makalah mengenai materi duit fungsi abri dan terpisahnya Polri dan TNI pada masa Orde Baru baik langsung saja kita masukin ke dalam pembahasan disini pembahasan kita awali dari latar belakang lalu dilanjutkan dengan duit fungsi abri kemudian dampak dari peranan duit fungsi abri dan yang terakhir mungkin pisahnya TNI dan Polri nah sedikit mengulas mengenai latar belakang dari Orde Baru ataupun di fungsi abri ini yaitu Orde Baru merupakan masa ataupun masa yang merupakan bagian dari perjalanan panjang sejarah Indonesia dimana Orde ini dipimpin oleh Presiden Soeharto kalau itu yang menjabat selama 32 tahun merupakan masa peralihan dari Orde lama yaitu masa sebelum ataupun ketika dipimpin oleh Presiden Soekarno diawali pada tahun 1966 hingga berakhirnya di era reformasi yaitu pada tahun 1998 nah di dalam Orde Baru sendiri memuat beberapa hal-hal yang bisa dikatakan mengganjal ataupun kurang berkenan ataupun masih banyak misteri-misteri ketika Orde Baru itu berlangsung dan disini sesuai pembahasan kita yaitu mengenai duit fungsi abri nah abri sendiri merupakan ataupun singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan suatu unsur pertahanan dan keamanan negara Indonesia yaitu berbasis militer yang memegang kendali ataupun masuk ke dalam pemerintahan serta unsur pejabatan di Indonesia kala itu nah disini abri sendiri berperan cukup banyak dalam tatanan sosial politik Indonesia sehingga menjadikan duit fungsi abri ini diklaim sebagai suatu kebijakan yang dinilai sipang siur ataupun berat sebelah seperti itu ataupun berpihak satu sama lain nah di dalam abri sendiri itu terdiri dari seperti hal kita ketahui buat tentara ataupun abri merupakan tentara juga tentara Indonesia itu terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Darat serta Angkatan Laut dan abri sendiri terdiri dari tatanan kepolisian Kesetuan Republik Indonesia pada waktu itu nah disini setelah runtuhnya era orde baru kepolisian secara resmi berpisah dari Satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia nah untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai duit fungsi abri yang akan dijelaskan ataupun dipaparkan oleh Saudara Pikri Nur Presetio kepadanya waktu dan tepat dipersilakan ya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya untuk saya memberikan penjelasan tentang duit fungsi abri berdirinya abri ini berawal setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan nah Laskar-Laskar banyak didirikan oleh para pemuda di tingkat lokal selain bersifat lokal umumnya keberadaan Laskar kurang berorganisir nah awal berdirinya tentara Indonesia adalah badan penolong korban perang yang didirikan oleh Vanitya Perserak Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI pada 22 Agustus 1945 badan tersebut mencangkup badan keamanan rakyat atau BKR nah dalam undang-undang pembentukannya disebut bahwa salah satu fungsi BKR adalah memelihara keamanan rakyat bersama badan-badan negara lain yang bersambutan dalam hirarki pemerintahan BKR ditempatkan di bawah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sedangkan BKR yang ada di daerah secara paralel juga berada di bawah Komite Nasional Indonesia KNI nah di daerah lalu pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR diubah menjadi tentara keamanan rakyat atau TKR nah hari kelahiran TKR kemudian ditetapkan oleh pemerintah menjadi hari TNI dan diperingati setiap tahun kemudian tentara keamanan rakyat diganti dengan menjadi tentara keselamatan rakyat pada 1 Januari 1946 dan sekali lagi menjadi tentara rakyat Indonesia pada 24 Januari 1946 akhirnya pada tanggal 5 Mei 1947 TRI dan berbagai kelompok kelas karakian digabung menjadi TNI pada masa Orde Baru militer di Indonesia lebih sering disebut dengan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI ini adalah sebuah lembaga yang terdiri dari unsur Angkatan Perang dan Kepolisian Negara atau yang biasa disebut dengan Polri pada masa awal Orde Baru umur unsur Angkatan Perang disebut dengan ADRI atau Angkatan Darat Republik Indonesia ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia dan AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia namun sejak Oktober 1971 sebutan resmi Angkatan Perang dikembalikan lagi menjadi tentara nasional Indonesia sehingga setiap angkatan disebut dengan TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara konsep duit fungsi ABRI ini pertama kali dilontarkan oleh Abdul Haris Nasution ataupun ahana biasa disebut dengan Ahana Nasution pada peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional atau AMN nah pada 12 November 1958 di Magelang dan istilah duit fungsi diperkenalkan pada rapat pimpinan Polri di Porong 1960 nah duit fungsi ini merupakan istilah untuk menyebut dua peran militer yaitu fungsi tempur dan fungsi pembina wilayah atau pembina masyarakat nah Sution menganggap bahwa TNI bukan sekedar sebagai alat sipil sebagaimana terjadi di negara-negara yang menganggap bahwa TNI bukan sekedar sebagai alat sipil sebagaimana terjadi di negara-negara barat dan bukan pula sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan negara duit fungsi duit fungsi ABRI ini merupakan kekuatan sosial kekuatan rakyat yang membahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya nah ketika Soeharto ditunjuk sebagai penyabat presiden berdasarkan ketetapan MPRS tahun 1966 Soeharto ditunjuk menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno saat sidang istimewa MPRS yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Maret 1967 Soeharto ditunjuk oleh MPRS sebagai penyabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPRS hasil pemilihan umum General Soeharto diangkat menjadi presiden dan dilantik pada tanggal 27 Maret 1968 dengan berdasar kepada TAP MPRS nomor MPRS tahun 1968 nah pada saat sidang istimewa MPRS pada perjalanannya Soeharto selalu terpilih menjadi presiden kurang lebih sampai 30 tahun 32 tahun namanya nah hal ini dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa dan bahkan sering muncul banyak pertanyaan tentang bagaimana Soeharto mampu berkuasa selama itu nah diakui atau tidaknya ketika kita melihat pemerintahan Soeharto pada saat itu yang ikut berperan penting dalam menopang kekuasaan dari Soeharto ini adalah ABRI atau Wangkatan Senjata Republik Indonesia nah pada masa Soeharto berkuasa bukan hanya berperan sebagai penjaga stabilitas, pertahanan, dan keamanan namun juga berperan aktif dalam hal-hal lain yang bersifat non-hankam seperti hanya sosial, politik, dan ekonomi, budaya, dan sebagainya nah hal tersebut merupakan penjabaran dari konsep duit fungsi ABRI yang mengenai konsep jalan tengah bahwa konsep ini sebagaimana yang telah direncanakan Soekarno kabinet dan pimpinan angkatan perang dan memberikan kesempatan yang luas kepada perwira-perwira tentara atas dasar perorangan tetapi sebagai eksponen tentara untuk berpartisipasi secara aktif dalam bidang non-militer dan dalam menentukan kebijakan nasional pada tingkat yang paling tinggi termasuk dalam bidang seperti keuangan negara, ekonomi, dan sebagainya implementasi kebijakan duit fungsi ABRI ini awalnya bertujuan untuk terbentuknya sebuah profesionalisme militer Indonesia nah ada pun dua macam pendekatan untuk melihat profesionalisme militer ini yaitu profesionalisme konservatif dan profesionalisme baru nah kebijakan duit fungsi ABRI yang digunakan pada pemerintahan suatu ini merujuk kepada pemahaman profesionalisme baru dimana militer yang profesional adalah militer yang memiliki kecakapan, keterampilan, pengetahuan, dan tanggung jawab pada bidang hakam dan sekaligus juga pada bidang non-hakam ya kan tetapi tujuan awal itu dalam perjalanan mengalami berapa masalah salah satunya seperti halnya dalam bidang ekonomi yang meluatkan ABRI untuk membantu proses nasionalisasi aset-aset vital pemerintah tetapi justru menjadikan ABRI sebagai penguasa lahan bisnis para pihak militer seperti yang pernah dikemukakan Nasution pada awal perkembangan duit fungsi ABRI khususnya dalam hal kekaryaan menyatakan bahwa ABRI bahwa ABRI jangan sampai salah menaksirkan mengenai duit fungsi ABRI menurut Nasution meskipun ABRI diberi keleluasaan dalam bidang sosial politik bukan berarti seorang ABRI dapat sekaligus merangkap di bidang eksekutif, legislatif atau seperti yang sering dikatakan dengan penguasa dan pengusaha pada era 990-an kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Soeharto pada saat itu tidak lagi dalam jalurnya dan bahkan banyak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dan kebijakan duit fungsi ABRI itu sendiri nah seperti kebijakan yang dikeluarkan Soeharto misalnya banyak yang telah mengetahui bahwa Soeharto sering menggunakan ABRI untuk mengamankan orang-orang yang membangkang dan para pesaing politiknya yang dianggap bisa mengganggu stabilitas kepemimpinan Soeharto bahkan orang-orang terdekat Soeharto pada saat itu diangkat menjadi pemimpin-pemimpin dalam tubuh militer seperti Wismoyo, Faisal Tanjung, dan Prabowo ada pun orang-orang yang lainnya nah hal itu pun dianggap sebagai sebuah masalah yang sangat penting oleh para kalangan sipil dimana kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah telah membatasi ruang gerak masyarakat sipil untuk berdemokrasi sepenuhnya terhadap negara nah sehingga menjelang akhir dari pemerintah Soeharto mulai banyak pihak yang kritisi kepemimpinan Soeharto dan mulai merakna aksi demonstrasi yang merenggut krokban jiwa seperti terjadinya peristiwa Mei 1998 yang telah merenggut nyawa beberapa mahasiswa saat berdemonstrasi salah satu yang sering dikemukakan dalam demonstrasi-demonstrasi tersebut adalah agar Soeharto dapat menunggu dari jabatan presiden dan menghapuskan beli fungsi ABRI yang dianggap tidak lagi tepat untuk menuju ke arah profesionalisme militer rakyat mulai jenuh dengan pengaruh militer yang sangat kuat pada masa pemerintahan Soeharto ini sehingga menimbulkan banyak masalah bahkan untuk menata kembali tugas-tugas militer pasca turunnya pemerintahan Soeharto sangat sulit untuk direalisasikan dan mungkin itu akan menjadi pekerjaan rumah yang panjang di masa depan nah mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf mungkin saya akan kembalikan kepada moderator Saudara Pimpin Arul Aiman terima kasih yang sudah menyimak penjelasan yang seingkat dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada Saudara Pimpin Arul Presetio yang telah memaparkan materi mengenai duit fungsi ABRI nah kita sedikit mengulas kita lanjut saja ke dampak peranan duit fungsi ABRI karena ini menyambung dari tadi pembahasan yang barusan disini dampak peranan duit fungsi ABRI nah ada beberapa poin-poin disini yang yang berkaitan dengan materi yang tadi dibahas oleh Saudara Pimpin Arul Presetio disini kayak sebut kecayaan nomor 1 yaitu ABRI diikut sertakan dalam pembangunan nah disini maksud dari diikut sertakan dalam pembangunan yaitu para prajurit ABRI pada saat itu diikut sertakan dalam program-program kemasyarakatan dimana ABRI ini masuk ke dalam elemen-elemen masyarakat seperti di pedesaan di lingkungan-lingkungan kampung-kampung seperti itu sepertinya maksudnya ketika ada kegiatan di masyarakat dan ABRI pun diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut nah untuk yang kedua poin yang kedua disini itu kesejahteraan ABRI yang terjamin nah di masa order baru ini kebijakan berfungsi ABRI memang menekankan ABRI sebagai aktor utama dari pemerintahan Republik Indonesia kalau itu sehingga membuat kehidupan ABRI ini terjamin dimana para prajurit ABRI ataupun para atasan-atasan ABRI kalau itu diberikan suatu nilai tambahan ataupun gaji tambahan dari gaji pokok seperti diberikan jayasan ataupun lahan untuk perusahaan dan dimana para prajurit ABRI ini diberikan hak untuk mengendalikan perusahaan dan jayasan tersebut nah untuk untuk itu menjadikan para prajurit ini hidupnya terjamin dan masa depannya pun cukup cerah seperti itu untuk poin ketiga yaitu dominasi jabatan oleh prajurit ABRI nah disini mungkin ini yang mengajal di masa Ode Baru ini dimana jabatan-jabatan dalam pemerintahan ataupun sistem pemerintahan di Indonesia kalau itu di masa Ode Baru didominasi didominasi oleh para prajurit ABRI dimana prajurit ini diberikan kebebasan untuk masuk ke dalam ranah politik kancah politik di Indonesia pada saat itu dan juga disini terdapat ketimpangan ataupun yang mengajal lainnya yaitu ABRI dinilai tidak netral karena ABRI dianggap membantu membantu Soeharto ataupun bagian yang mendukung pihak Soeharto seperti itu menjadikan jabatan seperti halnya di pemerintahan di parlemen ABRI menduduki jabatan itu untuk poin keempat yaitu ABRI dianggap sebagai sesuatu dalam politik nah disini sesuatu itu menyambung dari poin yang ketiga tadi bahwa juga yang tadi dijelaskan oleh Saudara Bikri bahwa ABRI seringkali dicap sebagai kepanjang tanganan dari Presiden Soeharto dimana ABRI sendiri bisa dikendalikan ataupun di alat sebagai alat Presiden Soeharto untuk mengatur siapa-siapa ataupun menangkap siapa-siapa yang membangkang seperti itu dan juga mengatur jalannya rada pemerintahan seperti itu nah dari poin keempat ini mungkin menyambung dari tiga dan juga pembahasan yang sebelumnya nah mungkin itu pembahasan mengenai dampak peranan dua fungsi ABRI mungkin sedikit mengulas dari tadi pembahasan dari materi dua fungsi ABRI dan untuk selanjutnya yaitu materi mengenai terpisahnya TNI dan Polri nah setelah runtuhnya era order baru keadaan ABRI ini terpecah dipecah menjadikan unsur pertahanan dan keamanan yang berbeda dimana ABRI sendiri di dalamnya menjadi pecah yaitu menjadi dua yaitu menjadi TNI dan Polri nah untuk TNI yaitu terdiri angkatan darat angkatan udara dan angkatan laut dan misah terpisah satu bagian unsur bagian yaitu bagian kepolisian Republik Indonesia dan untuk lebih jelasnya pembahasan mengenai pisahnya TNI dan Polri akan dibawakan oleh Saudara Sultan Firman Satipa kepadanya dipersirahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun disini saya akan membahas mengenai berpisahnya TNI dan Polri 19 Agustus 1915 dibentuklah badan kepolisian negara pada awalnya polisi dibawah kementerian dalam negeri kemudian pada periode 1950 1959 kepolisian berstatus antara sipil dan militer kemudian pada tahun 1959 Soekarno membentuk ABRI yang artinya itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan Kepres nomor 154 pada tahun 1959 membentuk Angkatan Perang ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Kepolisian jadi tentara dan polisi itu pada saat waktu itu pada revolusi zaman Soekarno dipersatukan fungsinya dengan ABRI ya kemudian 19 Juni 1961 DPR mengesahkan undang-undang nomor 13 tahun 1961 yang isinya antara lain TNI dan Polri kedudukannya itu sejajar sama dalam komposisi ABRI tentara itu terlahir dari rakyat yang dasar mula tentara lahir itu dari kenil dan petak kenil dari Belanda sedangkan petak dari Jepang dan yang lainnya juga laskar-laskar yang membantu ketika pada saat itu melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial maupun yang ingin menguasai kembali Republik Indonesia seperti masuknya sekutu Hindia dan Belanda yang kemudian nanti dikukuhkan dengan berdirinya BKR Badan Keamanan Rakyat kemudian nanti lagi akan menjadi TKR TNI kemudian menjadi TNI 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 kependudukan Presiden Soeharto tentara dan polisi itu bersatu dalam kesatuan ABRI akan tetapi yang lebih diutamakan dalam pemerintahan Soeharto itu tentara karena tentara itu pada saat itu banyak yang menjadi seperti gubernur ataupun wali kota ataupun bupati sedangkan polisi itu mempunyai kedudukan diantara lain pembantu tentara pada tanggal 14 dan 15 Mei 1998 tercatat terjadi sebuah peristiwa kriminal besar sepanjang sejarah order baru melakukan operasi militer di daerah Aceh pada tanggal 1 April 1999 dengan resmi Polri dipisahkan dengan Abri Polri dimasukkan di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan terima tersebut terjadi di Cilangkap Letnan Jenderal Sugiyono Kepala Staf Umum Abri menyerahkan Panji-Panji Polri kepada Jenderal Pahrul Roji pindahnya kepolisian dari Abri ke Dephan Kam seperti dicatat Ahmad Basuki dalam reformasi TNI tertuang dalam keputusan Menhan Kam Panggap nomor 5 3 1999 tanggal 31 Maret 1999 pada 10 Juli 1999 Presiden Habibie menjelaskan pembagian tugas antara Polri dan tentara Kapolda bisa dipilih oleh DPRD dan bertanggung jawab kepada Gubernur selain setelah Polri berpisah dengan Abri tiga mantra yang tersisa namanya berubah tidak menjadi Abri lagi melainkan tentara tersebut sesuatu menjadi TNI jadi pemisahan Polri dan TNI itu bertujuan untuk lebih mengutamakan fungsi-fungsinya pada saat pemenintahan Habibie akan tetapi masih banyak kejanggalan kejanggalan dan terus-menerus dirubah sampai TNI dan Polri pada masyarakat khususnya pemerintahan demokrasi jadi pemerintahan lebih demokrasi TNI lebih berperan terhadap ancaman bahaya dari negara luar jadi lebih menjaga negara sedangkan Polri lebih dititikberatkan di sekitaran masyarakat ketertiban dan penegakan hukum selain itu juga dampak berpisahnya TNI dan Polri itu dengan reformasi perubahan sistem pemerintahan TNI dan Polri tidak diperbolehkan untuk ikut dan terlibat di dalam pemilu pemilihan umum jadi lebih dititikberatkan menjadi penjaga ketertiban masyarakat kedua badan tersebut karena pada saat pemerintahan suharto itu tentara dui fungsi bisa memegang kekuasaan pemerintahan dan berpolitik setelah adanya reformasi tentara dan Polri diwajibkan untuk netral dan tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam politik aktif terima tersebut terjadi di cirangkap letnan jenderal Sugiyono kepala staf umum ABRI menyerahkan panji-panji Polri kepada jenderal Pahrul Roji pindahnya kepolisian dari ABRI ke Dep Han Kam seperti dicatat Ahmad Basuki dalam reformasi TNI tertuang dalam keputusan Menhan Kam Panggab nomor 5 3 1999 tanggal 31 Maret 1999 Pada 10 Juli 1999 Presiden Habibi menjelaskan pembagian tugas antara Polri dan tentara Kapolda bisa dipilih oleh DPRD dan bertanggung jawab kepada gubernur selain setelah Polri berpisah dengan ABRI 3 mantra yang tersisa namanya berubah tidak menjadi ABRI lagi melainkan tentara tersebut sesuatu menjadi TNI jadi pemisahan Polri dan TNI itu bertujuan untuk lebih mengutamakan fungsi-fungsinya pada saat pemerintahan Habibi akan tetapi masih banyak kejanggalan-kejanggalan dan terus-menerus dirubah sampai TNI dan Polri pada masyarakat khususnya pemerintahan demokrasi jadi pemerintahan lebih demokrasi TNI lebih berperan terhadap ancaman bahaya dari negara luar jadi lebih menjaga negara sedangkan Polri lebih dititik beratkan di sekitaran masyarakat ketertiban dan penegakan hukum selain itu juga dampak berpisahnya TNI dan Polri itu dengan reformasi perubahan sistem pemerintahan TNI dan Polri tidak diperbolehkan untuk ikut dan terlibat di dalam pemilu pemilihan umum jadi lebih ditikberatkan menjadi penjaga ketertiban masyarakat kedua badan tersebut karena pada saat pemerintahan suharto itu tentara Dwi fungsi bisa memegang kekuasaan pemerintahan dan berpolitik setelah adanya reformasi tentara dan Polri diwajibkan untuk netral dan tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam politik aktif dan 15 Mei 1998 tercatat terjadi sebuah peristiwa kriminal besar sepanjang sejarah Orde Baru melakukan operasi militer di daerah Aceh pada tanggal 1 April 1999 dengan resmi Polri dipisahkan dengan ABRI Polri dimasukkan di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan terima tersebut terjadi di Cilangkap Letnan Jenderal Sugiyono Kepala Stap Umum ABRI menyerahkan panji-panji Polri kepada Jenderal Pahrul Roji pindahnya kepolisian dari ABRI ke Dep Han Kam seperti dicatat Ahmad Basuki dalam reformasi TNI tertuang dalam keputusan Men Han Kam Panggab nomor 5 3 1999 tanggal 31 Maret 1999 pada 10 Juli 1999 Presiden Habibi menjelaskan pembagian tugas antara Polri dan tentara Kapolda bisa dipilih oleh DPRD dan bertanggung jawab kepada Gubernur selain setelah Polri berpisah dengan ABRI 3 mantra yang tersisa namanya berubah tidak menjadi ABRI lagi melainkan tentara tersebut sesuatu menjadi TNI jadi pemisahan Polri dan TNI itu bertujuan untuk lebih mengutamakan fungsi-fungsinya pada saat pemerintahan Habibi akan tetapi masih banyak kejanggalan-kejanggalan dan terus-menerus dirubah sampai TNI dan Polri pada masyarakat khususnya pemerintahan demokrasi jadi pemerintahan lebih demokrasi TNI lebih berperan terhadap ancaman bahaya dari negara luar jadi lebih menjaga negara sedangkan Polri lebih dititik beratkan di sekitaran masyarakat ketertiban dan penegakan hukum selain itu juga dampak berpisahnya TNI dan Polri itu dengan reformasi perubahan sistem pemerintahan TNI dan Polri tidak diperbolehkan untuk ikut dan terlibat di dalam pemilu pemilihan umum jadi lebih dititik beratkan menjadi penjaga ketertiban masyarakat kedua badan tersebut karena diman satipa yang telah memaparkan materi mengenai pisahnya TNI dan Polri sedikit mengulas juga jadi terpisahnya dua unsur elemen keamanan dan pertahanan negara Indonesia ini itu dengan semata-mata untuk membagi tugas dan yaitu antara tugas khusus dan tugas pokok mereka ataupun dua elemen ini supaya terjalin proses keamanan dan pertahanan yang mumpuni di negara kesetuaan Republik Indonesia seperti itu baik terima kasih para pemateri kita masuk ke sesi kesimpulan yaitu tadi sudah dijelaskan bahwa Bifungisi ABRI merupakan sistem yang berlaku pada masa pemerintahan Ordu Baru atau saat Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto yaitu pada kurun waktu 1966 sampai 1998 Bifungisi ABRI ini diikutsetakan dalam Roda Pemerintahan Republik Indonesia dan juga turut andil dalam mengendalikan beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia dan juga terlibat dalam urusan politik sosial di Indonesia nah setelah runtuhnya Ordu Baru TNI dan Polri akhirnya berpisah keluar ataupun sudah bukan menjadi bagian dari ABRI dan ABRI pun dilubur menjadi tentara nasional Indonesia dan Polri pun hanya berdiri sendiri tanpa di bawah naungan ABRI dan juga melainkan di bawah naungan Menteri Pertahanan Indonesia dengan tujuan untuk menjaga kestabilitasan dan juga keamanan dan pertahanan negara-negara Kesepuan Republik Indonesia terima kasih pembahasan mengenai defungsi ABRI dan juga pemisahan TNI dan Polri kita berakhir mudah-mudahan banyak manfaat untuk kita semua mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih atas partisipasinya dan untuk diskusi mungkin selanjutnya akan kita bahas di WhatsApp group terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you